Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Noviana Di video kali ini aku mau ngehaul yang lagi kekinian banget sih sekarang ini Yaitu painting jeans atau jeans yang bergambar gitu Untuk detailnya bener-bener bagus dan keren-keren banget loh Buat kalian wajib banget nih untuk tonton videonya sampe akhir Non skip-skip videonya biar gak ada info yang tertinggal ya Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dulu channel youtube aku Hidupin lonceng notifikasinya, like video ini dan share ke social media yang kalian punya Sebelum pada savok sama baju yang aku pake kali ini Aku udah pernah ngehaul sebelumnya di Sophie Haul Blazer ala Korean Style Untuk detail model dan juga motifnya ini bener-bener aku suka banget Karena motifnya tuh tartan gitu loh untuk warnanya juga netral banget Nah yang mau beli atau yang mau nonton videonya Linknya udah aku taro di description box aku Oh iya aku juga mau info ini ke kalian Kalau aku punya berat badan 45kg dan tinggi badan aku 155cm Jadi itu bisa jadi bahan acuan kalian Dan untuk semua link produk yang aku haul kali ini Maupun yang aku pake di trial nanti Semuanya bakal aku tulis lengkap di description box aku ya Yuk sekarang kita lanjut ke review produk yang pertama Untuk jeans yang pertama ini dia detailnya Kalian jangan kaget dulu emang di bagian atasnya ini emang polos gitu Tapi untuk di bagian bawahnya kalian bisa lihat sendiri Detail gambarnya tuh bener-bener ngegemesin gitu loh Dan juga warnanya tuh full color Untuk warna dari jeansnya disini warnanya tuh medium blue Jadi gak terlalu terang dan juga gak terlalu gelap juga Untuk bahan dari celananya yang pasti ini tuh jeans denim Non stretch atau gak melar gitu loh Untuk lebih jelasnya aku bakal kasih lihat aja ke kalian dari dekat Nah ini dia untuk detail bahan jeansnya Bahannya tuh enak banget Tipe jeans yang halus gitu loh Gak terlalu tebel Jadi gak bikin gerah Dan tetep nyaman gitu kalau kita pake jalan ataupun duduk Sekarang kita lanjut ke bagian detail dari celananya nih Kita mulai dulu di bagian pinggangnya Untuk detail di bagian pinggangnya tuh sebenernya sama banget Kayak jeans pada umumnya gitu Ada detail kancing, resleting dan juga ada dua kantong di bagian depan Dan yang pasti jeans ini tuh high waist banget Jadi bisa nyampe pinggang gitu loh Sekarang kita lanjut aja ke bagian detail dari celananya Seperti biasa kita mulai di bagian pinggangnya dulu Untuk detail di bagian pinggangnya ini sebenernya sama banget lah kayak jeans pada umumnya gitu Ada detail kancing satu, ada juga resleting, kantong Dan yang pasti jeans ini tuh high waist Dan untuk detail di bagian belakangnya Disini tuh ada dua saku ya guys di bagian belakang Untuk detail katingan dari celananya Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh detailnya tuh lulus banget Bahkan lebih kekulot gitu loh Karena detail bawahnya tuh lebih melebar Sedangkan untuk detail gambar atau paintingnya Kalian bisa lihat sendiri di bagian kanan dan di bagian kirinya Ini tuh detailnya bener-bener bagus banget Terus juga tuh rapi Dan yang pasti warnanya tuh bener-bener kontras dan terang gitu loh Untuk pilihan ukuran dari celananya ini Kalian gak perlu khawatir nih karena ukurannya tuh banyak banget Mulai dari S, M, L dan yang terakhir tuh XL Seperti biasa yang aku ambil disini ukuran M-nya Ukuran M-nya disini kalau di pinggang aku emang lebih besar ya Tapi cuma sedikit aja Nah untuk lingkar pinggangnya disini detailnya tuh 68 cm Sedangkan untuk panjangnya Panjang dari celana ini tuh 97 cm Dan untuk harga painting jeans sebagus dan selucu ini Harganya cuma Rp149.000an aja Yuk sekarang lanjut aja kita try on Sekarang kita lanjut ke jeans Yang kedua untuk detail jeansnya tuh kayak gini Pasti kalian mikir ini jeans rame banget Tapi kalian jangan khawatir nih jeans ini kalau udah dipake Beneran keren dan bagus banget Untuk detail model dan juga detail tulisannya nih Ini tuh beneran jarang banget gitu loh Untuk pilihan warnanya disini ada dua warna Biru tua dan juga ada biru muda Sedangkan yang aku ambil disini warna biru tua Warnanya tuh kayak lebih deep dan lebih gelap gitu Dan untuk bahannya yang pasti ini tuh bahan jeans denim Non stretch atau gak melar Untuk detail lebih jelasnya aku bakal kasih liat aja ke kalian dari deket Nah ini dia untuk detail bahan jeansnya Bahan jeansnya tuh hampir sama kayak jeans yang pertama ya Gak terlalu tebel dan gak tipis juga Nyaman banget kalau dipake Halus, adem dan yang pasti gak bikin gerah Sekarang kita lanjut ke bagian detail dari celananya Kita mulai di bagian pinggangnya dulu Untuk bagian pinggangnya ini sama kayak jeans pada umumnya Ada satu kancing Resleting dan juga ada dua kantong di bagian depan Terus ini tuh juga high waist ya pastinya Sedangkan untuk di bagian belakangnya Di bagian belakang sini ada dua kantong Sedangkan untuk cuttingan dari jeans ini Cuttingannya tuh bener-bener lulus banget gitu Jadi ngebuat kaki kita tuh keliatan lebih tinggi Dan untuk gambar atau tulisannya Disini tuh ternyata bukan sablon Bukan juga pake cet Jadi ini tuh kayak lebih ke detail dari jeansnya gitu loh Nah kalian bisa lihat sendiri tuh kayak gini Untuk ukurannya kalian gak perlu khawatir nih Karena ini ukurannya tuh super lengkap Mulai dari S, M, L, XL Dan yang terakhir itu double XL Yang aku ambil disini ukuran M-nya Untuk ukuran M ini lingkar pinggangnya itu 68 cm Sedangkan panjangnya 92 cm Untuk harga dari jeans sekeren ini Harganya tuh cuma 113 ribuan aja Super affordable banget Yuk sekarang lanjut aja kita try on Lanjut kita ke jeans yang ketiga Atau jeans yang terakhir Untuk jeans yang ketiga ini super gemes banget Kalian bisa lihat sendiri Untuk detail love-nya itu beneran dari atas Sampai ke bawah gitu loh Bener-bener lucu banget kan Untuk warna hitam yang aku ambil disini tuh Bukan tipe hitam yang pekat gitu ya guys Tapi disini tuh hitamnya kayak lebih ke pudar Dan kayak black acid gitu Untuk bahannya ini juga jeans denim Non-stretch atau gak melar Untuk detail lebih jelasnya Aku bakal kasih lihat aja dari deket Nah ini dia untuk detail bahannya dari deket Bahan jeansnya ini beneran bagus banget Halus juga Termasuk jeans yang tebel Tapi gak kaku gitu loh Jadi tetep nyaman Kalau dipake jalan ataupun duduk Sekarang kita lanjut ke bagian detail Dari jeansnya aja nih Untuk di bagian pinggangnya Sama kayak jeans yang ke satu dan ke dua Yaitu ada detail satu kancing Ada resleting Ada dua saku juga Dan yang pasti juga Ini tuh high waist Untuk detail di bagian belakangnya Di bagian belakangnya tuh polosan Dan ada dua saku juga Kanan dan di bagian kiri Untuk cuttingannya Kalian wajib liat sih Ini cuttingannya tuh beneran bagus banget Ngebuat kaki kita tuh jadi keliatan lebih tinggi Dan lebih jenjang gitu Sedangkan untuk detail gambar love-nya nih Di bagian kanan dan di bagian kirinya Ini tuh ternyata Di bordir Bukan di sablon Aku juga ngiranya ini tuh di sablon Kayak jeans di toko lain gitu Ternyata kalo di toko ini tuh di bordir gitu Jadi bakal tetep awet banget Untuk ukurannya Lagi-lagi kalian gak perlu khawatir Ukuran yang badannya kecil sampai yang big size Ini tetep bisa pake Ukurannya tuh mulai S, M, L, XL Dan yang terakhir itu double XL Untuk ukuran yang aku ambil Disini ukuran M-nya Lingkar pinggangnya itu 72 cm Tapi emang kebesaran gitu di aku sedikit Sedangkan untuk detail panjangnya Disini panjangnya tuh 98 cm Untuk harga dari jeans sebagus ini Harganya tuh cuma Rp 97 ribuan aja Super affordable banget kan Yuk sekarang lanjut aja kita try on Yaps, itu tadi Shopee Hull Jeans Painting Ala Korean style yang super keren-keren banget Gimana nih kalian suka gak dengan haul kali ini Atau dengan try on yang aku kasih tadi Kalo suka jangan lupa kasih like untuk video ini ya Dan kalian boleh komen Kira-kira aku bakal ngehaul apa lagi Untuk minggu depan Insya Allah nanti bakal aku buatin juga Videonya untuk kalian ya Dan untuk yang belum subscribe channel youtube aku Boleh banget subscribe di bawah Biar gak ketinggalan video baru aku Ditunggu video selanjutnya ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa